Sang buah hati pertama diketahui sudah mengejak usia 3 tahun. Pasangan Irwanca dan Saskia Sungkar pun memilih untuk menambah anak lewat program kehamilan yang sama seperti dulu, yaitu proses bayi tabung. Kini tahapan pembuahan pun sudah selesai, karena sang calon buah hati kedua sudah menjadi embryo, tinggal proses pemindahan embryo ke dalam tubuh Saskia Sungkar sebagai sang ibunda. Saskia pun diminta untuk tidak menambah berat badan terlebih dahulu, sampai selesai proses pemindahan embryo ke dalam tubuhnya. Kita tinggal embryo transkrisi, ini sudah menjadi embryo, terus tinggal di saat itu saja, lagi nunggu waktu yang tepat saja. Siap hamil lagi lewat proses bayi tabung, Saskia Sungkar pun mengakui bahwasannya menjaga pola hidup sehat ternyata cukup berpengaruh. Kakak kandung dari Syirin Sungkar ini pun membandingkan pengalamannya dulu dan sekarang, di mana rajin berolahraga, terutama berkuda, ternyata cukup menentukan berapa banyak pembuahan yang terjadi untuk menjadi calon baby. Tapi, meskipun masih menjelani proses untuk hamil sang buah hati kedua, benarkah Ukasya, buah hati pertama telah menitipkan request agar calon baby di perut Saskia merupakan bayi kembar dan berjenis kelamin laki-laki? Mudah, ya adiknya mau yang kembar, katanya ya amin aja kan, gara-gara cowok.